Pelaku pembunuhan terhadap seorang ASN yang jenazahnya ditemukan di dalam mobil di Kabupaten Goa. Pelaku merupakan seorang doktor yang menjadi pejabat teknis di salah satu universitas negeri di Makassar. Pelaku pembunuhan sadis terhadap Sulaiha Jafar, seorang ASN di salah satu kampus negeri di Makassar, yang ditemukan tewas di dalam mobil di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, akhirnya berhasil dibekuk tim gabungan Polres Goa dan Resmob Polda, Sulawesi Selatan. Pelaku yang bernama W.J., umur 46 tahun ini, tak lain adalah tekan kerja korban yang berstatus sebagai seorang doktor dan menjabat sebagai pelaksana teknis di kampus negeri tersebut. Pelaku dibekuk polisi saat dirinya tengah berpura-pura melihat jenazah korban di rumah sakit Bayang Karamakassar. Dasarkan keterangan pelaku, dirinya diketahui membunuh korban dengan cara mencekik leher, lalu melilitkan sabuk pengaman untuk menahan badan jenazah. Pelaku mengakui aksinya tersebut lancaran terlibat cekcok dengan korban terkait masalah pribadinya. Ya rasa memilikinya tinggi menurut saya, itu penelitian saya karena selalu mau mencampuri urusan-urusan pribadi saya, yang baru dipikir, bukan siapa-siapa yang ingin saya, dia juga bukan ada apa-apa. Untuk mengelabui polisi, pelaku memencahkan kaca mobil korban dan membawa kabur surat-surat penting setelah telepon genggam korban, sehingga penggunaan ini sempat diindikasi terjadi akibat perampokan. Dia memukul kaca sebelah kiri, sisi kiri, namun pada saat itu tidak berhasil memecahkan kaca, sehingga dia mengambil batu besar, lalu menghantapkan kaca di sebelah kiri, bahwa itu selalu terjadi, telah terjadi perampokan. Rektor Universitas Negeri Makassar, Husen Syah mengatakan, pelaku akan dipecat secara tidak hormat setelah terbukti bersalah di peradilan, karena pelaku dinilai telah merusak citra kampus. Renhat Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.